Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara merubah beberapa settingan yang ada di bagian PHP jadi kalau misalnya teman-teman sedang membuat website menggunakan bahasa pengelaman PHP kemudian ada juga dengan Apache, MSGL, dan lain-lainnya cuma disini saya mau kasih penghususan di PHP-nya saja ya khususnya di Apache-nya jadi disini kalau teman-teman lihat saya mau atur pertama mengubah tentang batas maksimum upload file jadi kalau yang sedang saya tampilkan sekarang ini sudah saya ubah ya menjadi 2GB ataupun 2000MB cuma mau saya tunjukkan bagaimana caranya kemudian kita akan atur juga untuk mengenai memory limit penggunaan memory yang digunakan kalau kita sedang develop sebuah website ataupun aplikasi menggunakan bahasa pengelaman PHP nah ini merupakan video lanjutan dari tutorial saya ya yang bagian cara install Apache, MSGL, dan PHP ataupun LAMPP di OS Linux nah kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan lem ya nggak usah ikutin video ini karena akan beda studi kasusnya nah kalau disini saya kan sudah install nih cara si Apache kemudian MSGL dan PHP-nya kita akan ubah ubah beberapa settingan jadi pertama kita akan coba istilahnya buka dulu disini kan ada namanya folder file system kemudian folder etc masuk ke etc cari saja PHP nah seperti ini ya PHP kemudian kita masuk di 7.4 karena saya menggunakan versi 7.4 kemudian masuk lagi ke Apache 2 kemudian disini ada namanya file php.ini nah disinilah kita akan ubah kita buka terminal disini saya menggunakan Linux Mint jadi langsung saja buka di foldernya klik kanan open in terminal kemudian masukkan perintah sudo nano php.ini enter saya masukin password saya nah ini kan banyak nih perintah-perintahnya kalau mau cara cepat kita akan bisa lakukan dengan cara menekan tombol ctrl W jadi kalau misalkan teman-teman lihat itu ada pilihan disini kan where is kan ctrl W nah cari saja disini selain kalau di Windows ataupun di browser itu ctrl F tapi karena disini kita menggunakan terminal khususnya di nano kita pilih ctrl W cari saja ataupun isikan dengan pertama itu upload max file segini saja nah disini ada keterangan ya 2000 MB jadi disini teman-teman bisa ubah di 2000 MB ini menjadi misalkan berapa misalkan saya ubah menjadi 3000 saja kemudian kita akan ubah juga dengan yang namanya postmark size jadi kalau kita isikan disini postmark size nah ini disamakan saja ya dengan bagian yang jumlah ataupun upload max file size nya tadi oke selanjutnya kita atur juga untuk memory limit nah disini saya sudah atur menjadi 512 ya kalau misalkan teman-teman mau ubah ataupun saya ganti menjadi 256 saja jadi 256 MB selanjutnya kita cari lagi max execution time nah disini adalah informasi mengenai maksimum waktu yang akan diberikan dalam istilahnya penjalanan ataupun running dari sebuah script dalam hitungan detik ya nah disini kan saya defaultnya itu adalah 30 detik nah saya mau ganti menjadi 300 selanjutnya max input time max input time nah disini untuk maximum amount of time each script jadi selanjutnya berapa sih jumlah waktu yang diberikan untuk parsing data yang di request nah disini kan 60 ya saya mau ganti juga menjadi 600 nah jangan lupa tekan tombol ctrl S di keyboard nah jadi disini tidak muncul ya keterangan road 19.56 lines nah kalau sudah kita klik tombol ctrl X di keyboard oke nah kemudian dengan perubahan untuk settingan php.ininya disini tidak bisa langsung berubah ya jadi kalau saya refresh reload nah dia akan tetap di 2000 megabyte ataupun di 2 giga sedangkan yang kita atur tadi adalah 3 giga nah caranya adalah kita harus restart dulu siapa C nya caranya adalah kita masukkan perintah sudo system ctrl restart apa C2 enter nah sudah ya dia tidak muncul apa-apa tapi kalau kita reload disini nah dia sudah berubah jadi kalau misalnya teman-teman mau mengimport database yang kapasitasnya gede menggunakan php.myadmin ataupun yang lain pastikan sudah mengatur settingan di php.ininya jadi mungkin ini saja yang bisa saya berikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati